Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berbagai informasi dari peristiwa yang terjadi di wilayah Sumatera Selatan pagi hingga sore hari ini, Sedim 18 April 2022, terangkung dalam Sumiton Pasca peristiwa tenggelamnya 3 bocah, Alivino 5 tahun, Hartati 3 tahun, dan Adin 2 tahun, Minggu 17 April pagi Kolam renang Fibelia 5 saudara di lingkungan 6 Kelurahan Jua-Jua Kayu Agung kini dipasang garis polisi Pantaman Sumekdutul, Senin 18 April, Pagar telah dikunci dan dipasang garis polisi Tidak ada aktivitas di sana, termasuk pemilik rumah sedang tidak ada di rumah, hanya ada keluarganya saja Yanti, kerabat pemilik kolam saat dibincangi mengungkapkan kalau kakaknya yang merupakan pemilik kolam renang sedang tidak ada di rumah termasuk juga istrinya Sejak dari Minggu 17 April, polisi memasang polis line dan meminta keterangan terkait meninggalnya 3 anak di kolam Kolam renang ini sudah ada sejak 1 tahunan lebih dan memang dibuka untuk umum, tetapi di bulan puasa ini memang ditutup Soal adanya 3 anak-anak yang meninggal, Yanti tidak tahu karena bukan tidak tinggal di rumah tersebut Kasat Reskrim Polres Oki AKP Jatrah Tunggal mengatakan, anggota identifikasi telah melakukan olah TKP sejak mengetahui ada 3 anak meninggal dunia Saat itu korban telah dibawa oleh warga ke RSUD Kayu Agung Hasil keterangan yang didapat, pagar menuju kolam renang sekaligus pagar rumah itu sudah tidak terkunci setelah sholat subuh Tidak ada yang tahu ada anak-anak masuk Sementara ini belum ada ditemukan unsur kesengajaan, namun polisi masih mengumpulkan pemeriksaan saksi-saksi Niski Yang, Sumeko TV melaporkan Agar giat operasi ketupat musli 2022 berjalan aman dan lancar Kapol Restabes Palembang Kompes Pol Mohamad Ngajib melakukan pengecekan kesiapan seluruh kendaraan dinas Yang akan digunakan Menurut Ngajib, hampir seluruh kendaraan dinas Pol Restabes Palembang dalam kondisi siap jalan Operasi ketupat nanti lanjut Ngajib pihaknya menerjunkan 647 personil gabungan yakni TNI, Polri, PolPP, Dishub, Dinas Kesehatan, dan Lintas Agama Deni Sumeko TV melaporkan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sungsel buka posto pengaduan Tunjangan Hari Raya 2022 Bagi pekerja dan buru melalui hotline yang dapat diakses melalui WhatsApp Layanan ini untuk mengantisipasi terjadinya gejolak saat memberi THR yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan pemerintah Menjelang Idul Fitri 1443 Hijriah, buru menanti pemberian THR oleh perusahaan tepat mereka bekerja Sesuai surat edaran Menteri Ketenaga Kerajaan Nomor M-1-HK.04-4-2022 Tentang pelaksanaan pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2022 Bagi pekerja atau buru di perusahaan, yakni paling lambat 10 hari sebelum lebaran Kepala Dinas Tenaga Kerjaan dan Transmigrasi Sungsel, Khoi Mudin mengatakan THR menjadi hak pekerja sekaligus sebagai upah untuk memenuhi kebutuhan pekerja dan keluarganya Dalam merayakan Hari Raya Keagamaan Provinsi Sungsel melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sungsel Menyusul Kementerian Ketenaga Kerjaan untuk membuka hotline pengaduan Pusko THR 2022 Pekerja dapat menyampaikan pengaduan melalui WhatsApp di nomor 0857-8957-0155 Edi Handoko, Sumeko TV melaporkan Tingkat kriminalitas di wilayah hukum Polres Oganilir sedang mengalami peningkatan Khususnya pencurian dengan kekerasan, pencurian dengan pemberatan, serta pencurian kendaraan bermotor Sebagai antisipasi, Polres Oganilir akan melakukan patroli di lokasi-lokasi yang ambang gangguannya terbilang tinggi Kapolres Oganilir AKBP Yusantio Sandi menyatakan telah menginstruksikan kepada personilnya untuk melakukan patroli Kegiatan floating anggota dirasakan lebih bermanfaat ketimbang mendirikan pos pantau Selain itu menginstruksikan kepada Satreskrim supaya mengaktifkan kegiatan penyelidikan, patroli dan kegiatan undercover-nya Terkait kegiatan pos pantau sendiri, Polres Oganilir akan menempatkan personil untuk stay pada saat kemarau Dalam rangka mengantisipasi terjadinya kebakaran hutan dan lahan Eti Sumeko TV melaporkan Gubernur Sumsal Hajar Manderu tegaskan untuk seluruh kendaraan dinas baik di kabupaten dan kota Sesumsal tidak boleh untuk dipakai mudik Pada Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah Mobil dinas hanya boleh digunakan untuk kepentingan dinas, bukan untuk kepentingan pribadi ataupun di luar dinas Gubernur Sumsal Hajar Manderu mengatakan larangan yang diberikan bukan hanya di lingkungan Pemprov Sumsal Tetapi untuk semua daerah di 17 kabupaten kota yang ada di Sumsal Deru meminta bupati dan wali kota menghimbau bawahannya karena mobil dinas milik pemerintah dan dibeli pakai uang masyarakat Pemerintah telah memberikan izin bagi masyarakat tidak terkecuali aparatur sipil negara untuk dapat melakukan perjalanan mudik ke kampung halaman saat lebaran Namun demikian Kementerian Pendaya Gunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi melarang ASN yang hendak melaksanakan mudik lebaran tahun ini menggunakan mobil dinas Hal tersebut tertuang dalam surat edaran Menteri PANRB No.13-2022 tentang cuti pegawai negeri sipil negara selama periode hari libur nasional dan cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah Dalam edaran yang ditandatangani Menteri PANRB Tahjo Kumolo pada 13 April ini disebutkan para pejabat pembina kepegawaian di masing-masing instansi pemerintah agar memastikan seluruh pejabat serta pegawai tidak menggunakan kendaraan dinas untuk kepentingan mudik, berlibur, ataupun kepentingan lainnya di luar kepentingan dinas Edi Hadoko, Sumeko TV melaporkan Demikian Sumeko News hari ini jangan lupa 3M memakai masker menjaga jarak dan mencuci tangan pakai sabun Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!